Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel YouTube Ibu Aza pada video kali ini saya akan membuat lupis terbuat dari singkong ini cara buatnya simple mudah mau tahu cara buatnya silahkan ditonton ya sebelumnya jangan lupa subscribe like comment share dan tekan lonceng notifikasinya terima kasih pertama-tama ini sudah saya siapkan singkong bersih 1 kg ini sudah saya parut dan saya bagi sama rata menjadi tiga bagian seperti ini kemudian saya beri garam halus sebanyak setengah sendok teh yang saya bagi tiga sama rata kemudian saya masing-masing mangkuknya ini saya beri pasta ini saya beri pasta hijau mangkuk satu lagi saya beri pasta merah dan satu mangkuknya lagi saya biarkan berwarna putih saja kemudian ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata begitu juga dengan yang berwarna merah kita aduk-aduk juga sampai tercampur rata ini yang berwarna putih saya kasih garam tadi juga kita aduk-aduk hingga tercampur rata nah setelah semuanya selesai kita aduk-aduk kemudian kita siapkan satu piring dan ini sudah saya siapkan daun pisang kasih ini sudah saya layukan sebanyak 30 lembar caranya kemudian ambil satu lembar daun pisang kemudian kita lipat segitiga seperti ini kemudian kita isi singkong parutnya sebanyak satu sendok makan lebih kemudian kita lipat ujung atasnya untuk menutupi agar singkong parutnya tidak keluar kemudian kita rapikan sisinya dan kita ratakan kita isi ujung-ujung segitiganya setelah rapi kita tata dalam kukusan kemudian kita buat kembali sama caranya kita buat segitiga lalu kita isi dengan singkong parutnya kita lipat kemudian kita rapikan dan kita masukkan ke dalam kukusan kita tata dalam kukusan kita lakukan sampai singkong parutnya habis caranya sama seperti sebelumnya mudah kan cara buatnya ini juga tidak membutuhkan waktu yang lama nah ini semuanya saya dapat 30 lebih seperti ini kemudian kita tutup atau kita kukus selama 45 menit atau sampai matang sementara itu kita siapkan wajan atau teflon kita masukkan gula merah sebanyak 200 gram kemudian kita beri garam halus sejumput gula pasir 3 sendok makan ini bisa ditambah jika suka manis boleh tambahin dan pandan dua lembar kecil air putih 350 mili kemudian ini kita aduk rata dan kita masak sampai gulanya larut dan mendidih nah ini setelah mendidih dan gulanya telah larut ini akan kita sangai selama 10 menit kemudian kita siapkan kelapa parutnya untuk taburan sebanyak 10 sendok makan saya kasih vanili bubuk setengah bungkus garam halus sejumput kemudian ini kita aduk rata untuk pengharumnya saya kasih daun pandan satu lembar yang saya ikat dan kita aduk sebentar kemudian ini dikukus selama 10 menit agar tidak cepat basih nah ini dia lupisnya telah matang ini akan saya lepaskan dari daun pisangnya ini lupisnya yang berwarna putih ini sudah saya siapkan mangku untuk tempatnya ini yang berwarna merah untuk warna lupisnya terserah bunda masing-masing dan ini yang berwarna hijau nah setelah itu kita kasih kuah gulanya sebelumnya kita saring agar tidak ada sampah dari gula merah tadi kemudian taburi dengan kelapa parut yang sudah kita kukus tadi nah siap deh untuk kita sajikan ini dia lupis singkongnya cukup simpel dan mudah kan cara buatnya dan sangat ekonomi sekali terima kasih telah menonton video ini semoga resepnya bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati